Pertumbuhan sektor properti di Batam Pertumbuhan sektor properti di Batam naik signifikan sebesar 4,47% dibanding tahun lalu. Keadaan ini secara langsung juga telah mendorong pertumbuhan pada sektor properti seiring dengan meningkatnya kebutuhan hunian di Batam. Ahyar Arvan, Ketua Real Estate Indonesia atau REI khusus Batam, mengatakan pertumbuhan di sektor properti sudah naik sebesar 5% pada 6 bulan terakhir. Berdasarkan data REI, saat ini terdapat 12 proyek yang sedang dikerjakan perusahaan pengembang di Batam. Mereka rata-rata mengerjakan proyek untuk pembangunan rumah murah, sebab kebutuhan rumah murah saat ini sedang meningkat. Pembangunan hunian murah di Batam diperkirakan sekitar 50% banyaknya dibanding rumah mewah yang ada. Pangsa pasar untuk rumah murah sangat besar, sebab diperkirakan lebih dari 400 ribu angkatan kerja di Batam membutuhkan tempat tinggal. Dengan perkiraan mereka berpenghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan sebanyak 70%. Dan warga yang masih tinggal di kawasan pemukiman liar masih sekitar 40 ribu keluarga. Di ekosisi masyarakat itu malah rumah-rumah murah, itu malah tidak terganggu. Karena rumah yang sudah di atas rumah murah itu, kita bilang rumah murah itu sampai 200 juta lah ya. Antara 200 sampai 500 ini mengalami banyak penurunan. Nah yang di bawah 200 juta ini bagus sekali. Saya sendiri, grup kita ada satu proyek rumah murah, rumah subsidi. Itu penjualannya bagus, ada permintaan untuk rumah-rumah murah. Sehingga diri sendiri kalau tahun 2017 ini kita yang bangun rumah murah kira-kira 3-4 proyek aja Pak. Sulis Tiana, salah seorang pengusaha properti di Batam, mengakui seiring dengan pertumbuhan investasi maupun produksi pada sektor-sektor industri di Batam, dampak pertumbuhan pun terjadi pada penjualan apartemen oleh perusahaannya. Sejak awal tahun hingga hari ini, Senin 11 Juni 2018, tingkat penjualan apartemen Puri Kayangan yang dibangunnya naik mencapai 71,2%. Hal ini juga terjadi berkandukungan dari pihak badan pengusahaan BP Batam, dengan memberikan kemudahan berinvestasi pada semua sektor, serta kemudahan dalam perizinan yang dilakukan oleh pemerintah kota Batam. Kami sebagai pengusaha di bidang properti akan sangat terasa untuk kontribusi mereka. Karena kami juga bisa menawarkan produk kami ke masyarakat cukup baik dan terserap dengan baik. Kurang lebih sampai saat ini sudah mencapai 71,2%. Artinya serapan market yang cukup baik menurut saya. Adanya kebijakan BP Batam untuk mempermudah warga negara asing memiliki properti di Batam, juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan properti. Apalagi harga properti di Batam jauh lebih murah dibandingkan Singapura dan Malaysia. Harga properti dengan unit yang sama bisa berbeda 8 hingga 10 kali lipat. Begitu juga di Malaysia, nilainya lebih mahal jika dibandingkan dengan Batam. Sehingga tak heran jika banyak warga kedua negara tersebut memiliki properti di Batam. Baik saat tempat tinggal, saat berlibur maupun untuk investasi. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau.